Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar C-Bank. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk lagi, seperti biasa, teman-teman paling antusias pasti mengenai yang namanya Bank Digital Elements. Nah kalau misalnya kamu lihat, saat ini aku udah memiliki available balance, saat ini udah sedikit berkurang, di angka sekitar Rp600.406.421. Dan di sini kamu bisa lihat, sejauh ini aku diemin uangku di C-Bank, dan C-Bank ini udah memberikan return yang lumayan banget ya. Aku udah mendapatkan total earning sekitar Rp2,6 juta lebih Rp300. Kalau misalnya aku diemin hanya di bank konvensional, pasti uangnya nggak akan bertambah seangka demikian ya teman-teman. Nah kalau misalnya kamu lihat, di sini kamu bisa lihat, terakhir aku masih mendapatkan bunga sebanyak sekitar Rp61.000 kurang Rp12.000, berarti sekitar Rp50.000an ya teman-teman. Kalau misalnya kita sort di sini, kamu bisa langsung filter ke bagian interest dan text. Nih kamu bisa lihat, setiap hari aku mendapatkan sekitar Rp60.000an ya teman-teman. Tapi ini dipotong pajaknya, yaitu sekitar Rp12.000. Jadi lumayan ya, kita nggak ngapa-ngapain, kita akan dapat sekitar Rp50.000. Dan kalau di sini aku masukin balanceku saat ini, Rp6406. Kemudian Rp421. Kita bakal lihat, nantinya aku bakal mendapatkan sekitar Rp61.686. Jadi seperti itu ya men, updateku mengenai posisiku di C-Bank. Nah sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama dari ke dakwah Islam ofisial, gara-gara aku lihat punya uang, jadi berani simpan uang di C-Bank. Kalau nggak aman, mana mungkin berani simpan Rp600.000.000? Makasih informasinya ya, Bram. Semoga C-Bank selalu aman dan mudah dipakai, banyak gratisnya. Nah kalau menurut aku pribadi, sebenarnya nyimpan uang di C-Bank itu bisa dibilang emang relatif aman ya men. Karena C-Bank itu udah merupakan bank digital dan bank digitalnya udah profitable. Karena untuk bank digital bisa profitable nggak mudah. Cuman walau gimana pun, aku tetap rekomendasi kamu jangan sampai kamu taruh semua uangmu di situ ya men. Walaupun suatu instrumen itu aman banget, tapi untuk antisipasi kita selalu melakukan yang namanya diversifikasi. Aku pribadi juga di sini aku hanya taruh sebagian dari danaku. Rp600.000.000 itu bukan semua dari danaku, tapi hanya sebagian dari danaku. Dan ini pun hanya sebagai tempat taruh dana sementara ya men. Nanti kalau misalnya aku udah ketemu tanpa platform lain di mana aku bisa taruh uangku, ya mungkin aku juga akan pindahin dari C-Bank ini. Jadi ini hanya sementara. Salamku pribadi, kamu tetap jangan terlalu percaya sama satu platform. Kamu tetap lakukan diversifikasi dengan bijak ya men. Kita dalam berinvestasi, kita jangan kebawa perasaan. Kalau misalnya kita terlalu percaya sama satu platform, nanti akhirnya kita malah taruh uang terlalu banyak. Dan akhirnya nanti kalau terjadi kenapa-kenapa, kita bisa kehilangan uang kita. Jadi saranku pribadi, kamu tetap boleh menggunakan C-Bank, tapi pastikan jangan sampai menaruh semua dana kamu ya. Berikutnya, dari Kak Lendis Official, kalau bunga nggak haram mungkin sudah ngisi C-Bank dari dulu. Nah, sebenarnya kalau misalnya bagi teman-teman yang pengen berinvestasi, tapi kamu nggak mau investasi yang sifatnya haram, kamu pengen investasi yang sifatnya halal, pengen investasi yang sifatnya syariah, tapi kamu pengen menggunakan bank digital juga, aku punya beberapa rekomendasi. Contohnya kamu bisa menggunakan bank jago syariah. Setahu aku, pas kamu melakukan pembuatan akun bank jago itu, di awal kamu langsung ditanyain ya, kamu pengen bikin akunnya yang normal atau akunnya yang syariah. Nah, selain itu juga ada bank aladin. Nah, bank aladin itu banknya ini ya teman-teman, di mana aku waktu itu pernah naruh sekitar 100 ribu, tujuannya aku diemin untuk masukin di ala impian, supaya aku bisa menghitung imbal hasil atau return yang bisa kita dapat. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi, tapi kamu punya prinsip syariah, bukan berarti kamu nggak bisa investasi, tapi kamu tetap punya beberapa pilihan investasi yang sifatnya syariah. Jadi nggak ada alasan untuk nggak berinvestasi. Kamu boleh menggunakan beberapa platform lain yang sifatnya syariah. Kalau misalnya mengandung riba, kamu boleh hindari yang pitu-pilihan dikonsumsi, kamu hindari bank juga. Bank yang nggak syariah, kamu hindari. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari Kak Sagiti, Neobank transfer gratis berapa kali per bulan? Nah, alasan aku sebenarnya lebih suka menggunakan si bank, salah satunya adalah kita diberikan kuota yang lebih banyak dalam transfer. Di si bank ini kita diberikan kuota itu sampai 100 per bulan, kemudian itu pun dapat kuota untuk top up e-wallet. Di mana kalau misalnya di Neobank itu kita top up e-wallet, kita masih dikenakan biaya setahu. Nah, kalau misalnya kamu pengen lihat berapa kuota yang kamu dapatkan, kamu bisa lihat ke bagian Neomembership di sini. Kalau misalnya kamu udah seperti aku, yaitu level 4 hero, kamu bisa lihat aku mendapatkan sekitar 25 kali per bulan. Jadi kalau misalnya si bank itu, si bank diberikan 100, diberikan 4 kali lipat lebih banyak. Jadi kalau misalnya kamu butuh untuk keperluan bisnis, kamu lumayan sering transfer transfer, kamu butuh transfer switching antar bank gratis, ya mungkin si bank adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya kebutuhan transfer kamu nggak banyak, hanya berapa kali per bulan, Neobank juga boleh kamu gunakan. Cuma ini yang aku perlu note, ini kuota yang aku dapatkan adalah kuota apabila levelnya hero ya. Kalau misalnya katakan level 3 di sini, atau level 2, level 1, mungkin jumlahnya berbeda. Di level 1 kamu dapat 10 transaksi, level 2 kamu dapat 12 transaksi, level 3 15 transaksi, level 4 itu baru lumayan tinggi, dapat 25, dan yang paling terakhir, legend level 5 itu dapat 30 transaksi per bulan. Tapi tetap lebih banyak si bank. Maka dari itu, kalau kamu sering transfer, aku rekomendasi gunakan si bank aja. Tapi kalau misalnya pengen lebih oke, ya kamu pakai dua-duanya aja ya, karena buka akun bank digital kan gratis, dan uangnya bisa kamu pindah-pindahkan dengan mudah. Jadi sebenarnya sama sekali nggak masalah ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari ke Jonathan Sukanto, 600 juta lebih dapatnya 50 ribu per hari, mending diputar. Nah, kalau misalnya rekomendasi untuk uangnya diputar, menurut aku pribadi, ini aku sangat setuju ya men, dimana kalau misalnya kamu bisa putar uangnya, kamu bisa gunakan untuk katakan bisnis, kamu gunakan untuk investasi lain yang bisa menghasilkan lebih banyak, atau katakan kamu gunakan untuk misalnya jualan, untuk misalnya dagang, bikin usaha, atau misalnya kamu gunakan instrumen-instrumen yang bisa memberikan return yang lebih tinggi, nah aku sangat rekomendasi. Tapi kalau misalnya ditanya, kenapa di sini aku naruh 600 juta di sini, jawabannya adalah karena aku belum menemukan tempat lain, dimana aku bisa memindahkan danaku ini. Tapi kalau misalnya nanti aku pengen memindahkan danaku, aku juga bisa langsung memindahkan danaku dengan mudahnya. Bahkan nanti uang ini juga sebagian akan aku gunakan untuk membeli properti, dimana aku membeli properti secara cash, salah satu tujuannya adalah untuk berinvestasi juga. Tapi untuk pembahasan lebih lanjut soal itu, aku udah bahas di video yang lain, kamu bisa cek beberapa video sebelumnya yang ada di channel ini ya. Cuma kalau misalnya ditanya, apakah lebih baik untuk taruh di sebank, atau misalnya uangnya kamu putar, jawaban aku, kalau misalnya kamu bisa putar, akan lebih baik kamu putar aja uangnya, karena perputaran uangnya yang bisa kamu lakukan sendiri, biasanya jauh lebih cepat ketimbang bunga atau return dari perbankan ya, apalagi kalau misalnya kamu gunakan untuk berbisnis. Kalau bisnis itu kamu mau dapetin 10% per bulan, itu juga bisa. Mau dapetin 5% per bulan, juga bisa. Tapi dalam hal berinvestasi, kita per tahun bisa dapet 12% aja, itu udah oke banget. Per bulan bisa dapet 1%, itu udah oke banget. Makanya dalam memutar uang, sebenarnya bisnis sama investasi itu beda ya, saranku pribadi adalah, kalau misalnya mungkin networknya masih belum besar, kamu bisa fokus dulu untuk build wealthnya, dengan cara menggunakan instrumen-instrumen yang lebih cepat, contohnya bisnis. Tapi kalau misalnya mungkin dana kelolaan kamu udah mulai besar, dana kamu udah lumayan banyak, nah mungkin stepnya udah berbeda, di sana mungkin kamu udah lebih cocok, untuk lebih ke arah preserve wealth, atau mempertahankan kekayaan yang kamu miliki. Jadi sebenarnya gameplaynya agak berbeda ya men. Saranku pribadi, kamu bisa temukan cara yang paling efektif buat kamu, gimana cara kamu bisa melipatgandakan uang tersebut ya men. Kalau aku pribadi, kenapa aku kebanyakan gunain uangnya untuk di instrumen-instrumennya sifatnya pasif, karena jawabannya adalah aku pribadi juga sedang berkarir, aku pribadi juga bekerja sebagai profesional di luar negeri, dan kemudian aku juga harus ngurus channel, jadi bisa dibilang, aku mungkin gak gitu banyak waktu ya men. Jadi kebanyakan waktuku aku gunakan untuk fokus di mencetak uangnya, kemudian uangnya aku gunakan di instrumen-instrumen yang sifatnya pasif. Tapi itu kamu boleh sesuaikan aja, dengan gaya main kamu sendirikan, setiap orang caranya berbeda-beda ya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir yang bakal jawab user, yaitu kalau aku simpan 1 juta di seabank, bunga per hari dapat 105, kalau neobank dapat 135, jadi lebih tinggi sedikit neobank. Nah kita bakal coba masuk ke perhitungan ini, dimana kalau misalnya kita masukin uang sebanyak 1 juta rupiah, ini kamu bisa lihat perharinya di seabank kita bisa mendapatkan 103 rupiah ya men. Kalau misalnya ini kita masukin ke neobank, berapa bunga yang bakal kita dapatkan, kita paste di sini, enter. Ini kamu bisa lihat bunga perharinya di angka 136,99, atau kita bulletin aja 137 rupiah. Artinya apa? Artinya bener banget dari kata kak user ini, dimana kita bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari neobank, karena di neobank kita bisa mendapatkan return hingga 5%, sedangkan si bank, si bank itu returnnya saat ini hanya di angka 3,75%. Kamu bisa cek di bagian halaman utamanya, interest rate 3,75%. Dan ini belum dipotong pajak lagi ya men, kalau misalnya dipotong pajak ini mungkin jadi sekitar 3% lebih dikit, kemudian kalau misalnya neobank itu jadi sekitar 4%. Cuma di masa jayanya dulu, ada masanya dulu bisa returnnya itu hingga di angka 7% ya men, tapi perlahan-lahan mulai dikurangin karena mungkin usernya udah semakin banyak. Jadi sebenarnya bank digital ini lebih cocok kamu gunakan untuk kalau kamu naruh dan download aja, kalau misalnya kamu pengen nahan uang dari inflasi aja. Tapi kalau misalnya kamu pengen berinvestasi, kamu pengen mengalahkan laju inflasi dengan jauh, misalnya kamu pengen mendapatkan return yang alpha, return yang katakan di atas 10%, return 20%, mungkin ini bukan instrumen yang tepat, kamu bisa menggunakan beberapa instrumen investasi lainnya men. Seperti aku, aku juga gak investasi di sebank, aku di sebank hanya untuk naruh dana sementara aja men. Nah mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini, ini masih banyak pertanyaan lainnya, nanti aku bakal jawab di video-video berikutnya, supaya gak kepanjangan ya men. Nah kemudian bagi teman-teman yang pengen berinvestasi, kamu juga boleh menggunakan kode referal yang kutus kolom deskripsi, dan kamu boleh cek reviewnya untuk setiap platform tersebut. Jadi sekian aja videoku pada kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selanjutnya investasi. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!